Seorang nelayan di Buleleng, Bali hilang saat melaut. Tim Sar dan dibantu nelayan terus melakukan pencarian korban di tengah laut hingga menyisir pantai Buleleng. Madea Darsana 42 tahun, nelayan asal desa Bundalem ini menghilang saat melaut Jumat siang. Perahu Madea Darsana ditemukan sekitar 2 mil dari bibir pantai desa Pacung, Kecamatan Tejakula. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh para nelayan dan tidak ketemu juga, korban pun dilaporkan hilang. Dan kemudian perahu serta hasil tangkapan ikannya pun ditarik ke pantai. Menurut keterangan paman korban, Madea Darsana berangkat melaut pada Jumat pagi dan seharusnya kembali pada siang hari. Namun korban tak ujung kembali ke rumah. Dan kemudian ada laporan korban hilang dari nelayan lainnya. Korban nekat melaut saat itu meskipun gelombang dan angin sangat kencang. Dari kemarin berangkat jam 3.30 pagi. Dari nelayan. Dari nelayan ditemukan sampannya ini ketemu di Pacung. Di kedalaman dari pantai ini sekitar 1 kilo. Ya langsung mengambil sampan itu tahu-tahu tidak ada orangnya. Tahu-tahu diinformasikan sama ini. Panjuman Sudike. Sudah di langsung ke TKP. Tahu-tahu sampannya ini si korban. Sudah begitu baru kita melapor. Saya yang melapor ke Kepala Desa. Kepala saya bersetanya. Harapannya dari keluarga kita minta dari Barsana mohon bantuannya biar bisa ditemukan dengan keadaan selamat. Setelah menerima laporan, Tim Sar dibantu nelayan setempat langsung melakukan penyisiran terhadap hilangnya korban. Tim Sar melakukan pencarian di sekitar 2 km ke arah barat tempat ditemukannya perahu korban. Kepala Sar Bulareng Anagung Ali Supartana mengatakan pencarian korban saat ini menunjukkan rubber boat dan satu kapal yang turun dari celukan bawang. Kita mengikuti atau menilai lanyuti arahan dari kantor dan pasar sesuai dengan arus dan cuaca, sesuai dengan arahan dari BMKG, arus ke barat. Kita fokus pencarian di daerah barat, di daerah TKP atau LKM ke barat. Dari barat pun nanti akan ada pencarian penurunan rib dari celukan bawang, nanti kita dari celukan bawang rib itu mengarah ke timur, kita dari rubber, dari timur mengarah ke barat. Diduga korban hilang setelah disabuk gelombang saat memancing di tengah laut dengan menggunakan perahu. Keluarga korban berharap mari dari sana ditemukan dengan selamat. Putu Wijana melaporkan untuk net. Keluarga Korban. KUTUNIN Terima kasih.